Sampas sembarangan, barangan terutama di pinggir-pinggir jalan dan di kali gitu, karena memang sangat merusak lingkungan. Kalau kita lihat ini dari segi keindahan, merusak keindahan, dari segi kesehatan sangat mengganggu. Pencemaran lingkungan nanti akan mencemari sumber tanah dan yang lainnya. Makanya kita menghimbau masyarakat tahun utara untuk membuang sampah pada tempatnya. Pak, seharusnya seperti apa Pak? Tadi saya diskusi sama teman-teman RW, Bimas, Babinsa, teman-teman desa dan BPD. Yang pertama, kita usahakan masyarakat untuk dikelola sampah itu. Jadi sebenarnya ada dari dinas sendiri, LH, dan dari swasta, banyak yang membuang sampah, Pak. Berbayar ataupun non-berbayar. Mereka seharusnya punya kesadaran itu, nggak mahal pas sebulan cuma Rp15.000 sampai Rp30.000. Mereka memang tidak mau mengualkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan rencana patroli, patroli sampah untuk titik-titik yang memang sering. Dan itu sudah sering kita lakukan, tapi mereka memang terkadang buangnya itu di jam-jam sibuk. Bukan jam-jam sibuk, jam-jam orang sedang tidur, Pak. Sedang sepi. Dua malam, jam tiga malam, atau sebelum subuh. Betul, Pak. Yang kita jaganya mungkin nggak 24 jam. Atau sambil bakat kerja, Pak, sambil dibuang. Kita ketahui di Kabupaten Bekasi ada perda, larangan buah sampah sembarangan, Pak. Apakah itu juga akan coba ditegakkan supaya tidak berapa balik? Nah, kita sudah ingatkan sosialisasi, edukasi, kemasyarakat, sehingga formal maupun informal, melalui Minggon. Di ranah-ranah pernikahan, perkawinan, ranah-ranah kematian, ranah-ranah tahlil, acara-acara. Kalau mau buang sampah itu ada sanksinya di Kabupaten Bekasi, perda nomor 4, 2012. Sanksinya itu 6 bulan kurungan. Dendanya 50 juta. Cuma mereka tidak takut, gitu. Nah, saya minta juga penegak perda, desa salvo PP juga menegakkan itu, gitu. Mungkin perlu dibangun TPS-TPS tadi. Ya, tadi juga diskusi sama teman-teman desa, konsep yang baik itu seharusnya ada TPST, tempat pembohongan sampah terpadu, dan TPSTS, tempat pembohongan sampah sementara. Nah, dari tempat pembohongan sampah terpadu itu, nanti dari teman-teman yang bisa mengambil di situ. Minimal itu satu desa satu, satu kecamatan, satu sentranya. Dan itu harus disediakan oleh Pemda. Bagaimanapun caranya, tempat pembuang sampah sementara atau pembuang sampah terpadu itu, dikelola dengan baik oleh Pemda, gitu ya. Di suatu tempat, nah, nanti masyarakat buangnya ke situ. Nah, dari situ lalu diangkut ke TPS Induk, yaitu yang dibawa rangkeng. Itu seharusnya, gitu. Pak, untuk masalah sampah, Pak, ini. Makan ada sampah yang, sampah plastik, sampah yang tidak bisa digalur ulang. Apakah itu bisa dikelola atau gimana? Apakah lumayan, setidaknya? Kita di camunutannya ada bank sampah, Pak. Oh, gitu, Pak. Bank sampah itu mengelola lima air itu, ya. Residu, recycle, dan satu lagi, apa itu? Nah, reuse, ya. Kembali menggunakan. Cuma persoalannya kapasitas sampah, dengan yang dikelola itu, banyakkan kapasitas sampahnya. Karena masyarakat kita sekarang sudah hampir 200 ribu, Pak, Sekcam, ya. 200 ribu penduduknya, gitu. Jadi intensitas sampahnya, pembuatan sampah itu, nggak terkapar oleh bank-bank sampah itu, yang dikelola untuk menjadi berpenghasilan, gitu. Iya, Pak. Jadi kan tetap aja yang limbah-limbah yang nggak terpakai, itu ya terbulang, gitu. Apa harapan Bapak nih, Pak, setelah kita melakukan masyarakat update ini, agar tidak terjadi seperti sekedar ceremonial aja, Pak, ya. Tapi terus berkesinambungan. Ya, saya bilang itu tadi, kita setiap dua minggu sekali ke Camatan Tamun Utara dan Nisa melakukan jungsi. Jumat bersih. Ini sudah rutin kita laksanakan. Karena pandemi ini aja, COVID yang merajalela, kita takut. Takutnya nanti menjadi... Terpapar. Iya, terkabar COVID. Perhubungan itu kan nggak boleh juga. Iya, Pak. Mungkin nanti kalau COVID ledak, kita akan lanjutkan jungsinya. Atau.